Intro Selamat petang, salam sejahtera Sekali lagi, rahsia dan juga maklumat penting yang tersembunyi oleh Hadi Awang didedahkan Ramai orang menyangka Datu Sri atau Puntan Sri Hadi Awang tidak mempunyai rahsia Rupa-rupanya beliau mempunyai rahsia yang ramai yang tak tahu dan ramai mungkin kalau dah tahu akan terkejut Kali ini, pendedahan melibatkan apa yang dikatakan Hadi Hadi kata DAP sebar naratif palsu Tapi dua kali jadi sekutu kami, kata MP ataupun Ahli Parlimen Kepung Bayangkan saudara-saudara sekalian, Hadi menyatakan Dia kata DAP sebar naratif palsu Tapi dua kali jadi sekutu mereka, yaitu sekutu DAP Sebenarnya, kalau sudah jadi kawan, semuanya jadi baik Sudah jadi lawan, akhirnya diburuk-burukkan Itulah politik yang tidak matang Seperti yang dinyatakan oleh Datu Sriya Noribahim Itu merupakan politik yang tidak matang Dan saya setuju Sebenarnya, politik akan jadi baik Kalau seseorang itu, ahli politik itu berhenti mencari kelemahan pihak lawan Tetapi mencari apa yang boleh dimajukan, dibuat, dilakukan untuk majukan satu tempat atau satu kawasan Maka, itulah yang disebut politik matang Bukan mencari kelemahan, tetapi mencari kelebihan diri sendiri Mencari apa yang boleh dilakukan oleh seseorang Maka, itulah yang dikatakan politik matang Selagi seseorang pemimpin itu mahu memenangi jiwa, mahu memenangi kawasan dan rakyat pengundi di tempat itu Dengan cara mencari kelemahan musuh atau lawan Selagi itulah, sebenarnya pemimpin itu belum lagi matang dari segi politiknya Oleh sebab itu, saya boleh kata Hadi, politik Hadi belum lagi matang Kerana mengatakan bahwa Di EP sebar naratif palsu, tapi dua kali jadi sekutu mereka Ahli Parlimen Kepung, Lim Lip Eng Mempertikaikan kenyataan Presiden PAS, Abdul Hadi Awang yang menggesa Orang bukan Melayu di negara ini supaya tidak terpengaruh atau terpedaya dengan naratif palsu DEP Lim mempersoalkan, sama ada PAS juga terpengaruh dengan naratif palsu ini Apabila parti itu bekerjasama dengan DEP dua kali pada masa lalu Ini satu persoalan yang mungkin tak boleh dijawab langsung oleh Hadi Apabila DEP ataupun pemimpin DEP ini menyatakan Kalau betul DEP menyebar naratif palsu Bermaksud PAS juga terpengaruh sebanyak dua kali oleh naratif palsu yang dibawa oleh parti DEP itu Sewaktu PAS bekerjasama dengan DEP dua kali sebelum ini Hadi harus memberikan jawaban jujur kepada kita Kerana sejarah seolah-olah memberitahu kita bahawa PAS menumpang parti politik lain untuk mencapai agenda politiknya sendiri Dan dia juga harus menjawab kita Sama ada PAS turut terpengaruh dengan apa yang dikatakan naratif palsu Ketika dua kali bekerjasama dengan DEP kata Lim dalam satu kenyataan hari ini Lim turut menyorot sejarah PAS bekerjasama dengan parti lain yang menurutnya untuk kepentingan sendiri Sebelum meminggirkan sekutu mereka Pemimpin DEP itu berkata bahawa PAS adalah sebahagian daripada barisan alternatif Yang ditubuhkan pada tahun 1999 Sebagai barisan pembangkang menentang barisan nasional Bersama-sama dengan DEP dan PKR Bagaimanapun gabungan itu berpecah dua tahun kemudian Apabila PAS dan PKR membawa haluan masing-masing di negeri yang ditakbir PAS PAS kemudiannya bergabung semula dengan PKR dan DEP Untuk membentuk Pakatan Rakyat pada tahun 2008 Semasa kemuncak gerakan reformasi pimpinan Anwar Ibrahim DEP sangat bersikap terbuka terhadap PAS dan menerimanya sebagai rakan kongsi Itulah saat-saat kami menikmati hubungan kerja yang baik dengan ahli PAS Kerana kami tidak melihat orang Melayu sebagai ancaman kata beliau Namun era bekas Mursidul Am PAS Nik Aziz Nikmat berlalu Dan Hadi mengambil alih jawatan Presiden PAS Hubungan itu kembali menjadi keru Sekali lagi PAS yang meninggalkan Pakatan Rakyat Membawa kepada pembubaran gabungan itu pada 2015 kata Lim PAS adalah sebahagian daripada barisan nasional pada 1972 Yang menyaksikan PAS memenangi 14 kerusi parlimen pada pilihan raya umum 1974 Tiga tahun kemudian PAS berpecah daripada BN dan hanya mempunyai lima kerusi parlimen pada pilihan raya umum berikutnya PAS ditinggalkan oleh pangkalan pengundi Melayu Sehingga sehingga pilihan raya umum PRU 1999 pada kemuncak pergerakan reformasi Anwar Sekali lagi pada tahun 2022 PAS mendapat manfaat daripada pengundi Melayu yang meninggalkan UMNO pada PRU lalu Memberikan gambaran bahawa terdapat golombang hijau kata Lim Hadi sebelum ini membangkitkan peristiwa 13 Mei 1969 Memberi amaran terhadap neratif palsu yang disebarkan DAP untuk mempengaruhi golongan muda Cina dan India Saudara-saudara sekalian itulah rahsia yang didedahkan oleh pemimpin DAP daripada ahli parlimen Kepong ini Beliau menyatakan dengan tuntas dan tegas bahawa Adakah Hadi atau PAS telah terpengaruh dengan neratif palsu yang didakwa Hadi dibawa oleh DAP ini Kerana sejarah menulis dua kali DAP bekerjasama dengan PAS Bahkan PAS bekerjasama dengan DAP Kalau benar DAP membawa neratif yang palsu Maksudnya PAS telahpun terpengaruh sebanyak dua kali Dan itu perlu dijawab oleh Hadi dengan jujur Hadi perlu memberikan jawapan kepada jujur kepada kita semua Kerana sejarah seolah-olah memberitahu kita bahawa PAS menumpang parti politik lain Untuk mencapai agenda politiknya sendiri Dan dia juga harus menjawab kita Sama ada PAS turut terpengaruh Dengan apa yang dikatakan neratif palsu Ketika dua kali bekerjasama dengan DAP Kata Lim dalam satu kenyataan hari ini Lim turut menurut sejarah PAS bekerjasama dengan parti lain Yang menurutnya untuk kepentingan sendiri Sebelum meminggirkan sekutu mereka Pemimpin DAP itu berkata PAS adalah sebagian daripada Barisan alternatif yang ditubuhkan pada tahun 1999 Sebagai barisan pembangkang Menentang barisan nasional bersama-sama dengan DAP dan PKR Sekian dulu jangan lupa tinggalkan komen anda share video ini Dan apa komen anda tentang pendirian DAP ini Dan juga pemimpin DAP ini Dan juga kata-kata hadiah Kita jumpa lagi Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax